Viral, Oknum menjual tiket konser Coldplay seharga 60 juta rupiah. Tidak pelak perilaku Oknum itu pun membuat penggemar geram. Antusiasme warga Indonesia membeli tiket konser Coldplay sangatlah tinggi. Perang tiket atau war tiket konser musik band Coldplay sempat terjadi pada Rabu 17 Mei 2023. Perburuan tiket itu pun sangat ketat dan sulit didapatkan. Para calon pembeli kesulitan mengakses situs penjualan tiket tersebut. Antrian masuk pun terbilang sangat lama karena saking banyaknya yang mengantri. Bahkan saat ini tiket konser pre-sale Coldplay pun sudah sold out. Namun ada yang menjual tiket Coldplay di luar dari pihak penyelegara seharga puluhan juta rupiah. Akun Ed Monsoleil belakangan mengunggah harga tiket Coldplay yang mencapai 60 juta rupiah di situs kickavenue.com. Beberapa netizen pun kemudian berkomentar bahwa ia lebih baik menyaksikan konser Coldplay di luar negeri ketimbang di Indonesia. Pasalnya ada banyak hambatan bila membeli tiket konser musik band luar negeri non-populer ini di Indonesia. Ugaan itu pun banyak dikomentari oleh warga net lainnya. Dan sedikit yang geleng-geleng kepala melihat harga tiket yang dijual kembali dengan harga 60 juta rupiah. Bahkan beberapa netizen berseloroh uang dengan jumlah tersebut bisa digunakan untuk berangkat umproh maupun berangkat haji.